Penyerang ganas asal Brazil yang baru berusia 23 tahun, Leo Gauko, bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Komentar itu disampaikan Leo Gauko saat menjalani sesi wawancara dengan transfer mag Indonesia. Saya bersedia jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Menurut saya sangat mungkin menjadi WNI karena saya nyaman tinggal di sini, kata Leo Gauko, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Hal yang luar biasa menjadi pemain naturalisasi bermain di negara sebesar ini. Kesempatan besar bagi saya menunjukkan kelas saya bersama negara yang luar biasa, lanjut penyerang bertinggi badan 187 cm ini, Leo Gauko bukanlah penyerang sembarangan. Penyerang Borneo FC ini berstatus top skor sementara Liga 1, 2024-2025 dengan koleksi 6 gol dari 10 pertandingan. Jika ditarik dari seluruh kompetisi, Liga 1 dan ASEAN Club Championship tahun 2024 sampai tahun 2025, Leo Gauko mengemas DA8 gol dari 12 pertandingan. Sebelum membela Borneo FC, Leo Gauko merupakan mesin gol klub Liga 1 Latvia, Falmiera FC, tercatat dari 32 laga, Leo Gauko mengemas 11 gol dan 4 asis. Berhubung bersedia dinaturalisasi menjadi WNI, apakah Leo Gauko bisa diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025? Karena tidak memiliki darah Indonesia, Leo Gauko harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk mendapatkan paspor Indonesia. Karena itu, paling cepat Leo Gauko bisa dinaturalisasi pada akhir 2029 atau awal 2030. Pada 2029, Leo Gauko berada di usia emas pesepak bola, yakni 28 tahun. Namun, terlalu lama jika menunggu Leo Gauko dinaturalisasi. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang ganas untuk ambil bagian di Piala Dunia 2026. Sekarang tugas Rafael Struik, Ragnar Orat Mangun, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta meningkatkan kualitasnya. Skill mereka dibutuhkan timnas Indonesia untuk berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.